assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pemirsa dan para subscriber channel mokokot ini door closer lost door penyebabnya yaitu ada kebocoran di sini di sil dan dia olinya keluar sampai ke sini sampai ke bawah nyoli oli dari dalam ya karena ada kebocoran di silnya sehingga jadi lost door atau loss ini polinya sudah keluar oke ya ini karena door closer ini posisinya di pintu utama jadi door closer ini atau pintu ini setiap hari atau setiap saat selalu buka coba dikembang nah kondisinya seperti ini jadi setiap hari kondisinya selalu buka full dan dia berhenti sepanjang hari nah menurut saya penyebabnya karena dia ini bukanya full sehingga hidrolis dari door closer ini selalu nekan terus ngepress terus nah ketika door closer ini selalu ngepress terus yang terjadi maka kalau silnya enggak kuat sehingga terjadi kebocoran nah setelah terjadi kebocoran tuh kerjanya seperti ini jadi lost goal ini saya coba mau setel ya nanti ada perubahan atau tidak saya setel ada perubahan atau tidak oke ya ya tadi setelah saya setel kan coba nih saya buka coba dibuka oke harus kita buka lagi ya ini saya buka dulu nah misalnya disini nih nih ini karena terlalu ngepress buka terus tiap hari sehingga dia enggak kuat nahan olinya akhirnya bocor jadi kelemahan door closer adalah kalau dia enggak terus panjang hari masih silnya yang disini nih tak kuat akhirnya bocor jadi ini untuk penggunaan door closer alat ini yang tepat adalah pintu yang buat lalu-lalang jadi buka tutup tapi kalau buka terus panjang hari dia buka maka yang terjadi seperti ini ya olinya untuk itu ini kita mau bongkar setelah satu lagi oke sudah terlepas ya nah ini door closer setelah kita bongkar ini kelemahannya di sini nisilnya ini bocor menyebabkan door closer ini jadi losdol sehingga bisa nahan lagi dan buat penyetelannya pun tidak berfungsi lagi ya kita coba untuk membukar atau kita buka ini kita lap dulu ya setelah kita lap bersih dia juga bersih ya ini karena agak susah kita sabut aja pakai ini ya oke yang ternyata yang bikin susah ini karena ini ada silnya ya ketika silini sepan atau presisi juga mau luar nah coba uang olinya ya olinya ya tinggal dikit lagi lumayan banyak memang enggak cukup banyak nih di sini nih silnya keluar ya enggak rapat ini coba kita dikitab sencengnya atau kita kumpul pakai alat apa saja ya nah ini beratnya ini tak kenceng jadi silnya ini bocor karena kerjanya juga mungkin berat atau terus oke ya teman-teman ya ini setelah dibuka ini ternyata ini asnya ini sudah bengkok ya sehingga sudah tidak center lagi ya karena tekanan pintu atau kerja ini yang berat ini udah bengkok asnya jadi ini ketika ini dipasangkan disini dia sudah nggak bisa nge-dread lagi nah karena ada sudah ada kerusakan udah nggak bisa nge-dread lagi artinya sudah lost all akhirnya ini nggak bisa diperbaiki karena saya juga alatnya terbatas ya jadi kunci ini model kunci ini saya nggak ada ini kelihatan kan nah bengkoknya ini nah jadi ini sangat rapat disini ini rapat ini longgarnya agak lebar ya ini longgarnya disini lebar sini rapat sehingga ini kesimpulannya ini asnya yang sudah tidak center lagi sehingga as yang sudah tidak center lagi ini kemungkinan besar olinya itu nggak bisa rapat karena hasilnya ini akan selalu lenggang sehingga tetap bocong oke lalu kesimpulannya kita ganti aja yang lama nih mau kita ganti dengan door closer yang lama ini dengan merek yang berbeda ini juga tidak baru ya tidak baru tapi ini juga cukup lumayan bagus kita ganti dengan yang ini aja oke coba ya door closer ini masih kerja dengan baik apa sudah kita tekan ya tetap oke ya masih fungsi normal ini untuk menggantikan dari door closer yang close-doll ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah uangnya agak sempit jadi kita keberin yang coba aja dulu ya coba 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 oke coba ya kita buka ayo nah ini lajunya agak cepat dan menempelnya agak kurang kita setel katupnya dulu biar lajunya agak pelan dikit kemudian menempelnya agak cepat dikit ya katup nomor 1 nomor 1 ini untuk kecepatan menutup kita ke pelan dikit ya nomor 2 ini kecepatan menempel kita setel kita pencengin dikit pelan oke kita coba oke ya setelah kita setel kita coba dulu mari kita coba ya oke ya 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 sudah pas ya Oke terima kasih buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe like comment dan share bila mana video ini bermanfaat agar anda orang pertama yang mendapatkan informasi dari channel Muhammad pokor Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh